Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tabalong membagikan sembako bagi anggotanya yang terdampak pandemi COVID-19 pada 26 Agustus 2020. Pembagian sembako kali ini dilakukan di wilayah utara Tabalong, tepatnya di Kecamatan Bintang Ara, Haruwai, Muara Uya, Jaro, dan Upau. Sebanyak 75 paket sembako dibagikan bagi anggota Pramuka di lima kecamatan ini. Sebelumnya, Kuaran Pramuka wilayah tengah dan selatan juga membagikan sembako serupa yang diterima saat peringatan Hari Pramuka dari Kuarcap Gerakan Pramuka Tabalong. Andalan cabang urusan Pramuka peduli Kuarcap Tabalong, Sugianto mengatakan, pembagian sembako di wilayah utara ini merupakan pembagian sembako terakhir. Paket sembako dari Kuarcap Tabalong sudah disalurkan 100% ke anggota Kuaran. Ada lima kuaran yang kita bagi, yaitu kuaran Bintang Ara, Haruwai, Muya, Jaro, yang terakhir adalah Upau. Ini sebagai bentuk apa sih bang? Ini sebagai bentuk dari kepedulian kuartin nasional, arahan kuartin nasional, serta kuarcap untuk pembagian sembako kepada anggota Pramuka yang terdampak COVID-19. Pembagian sembako ini merupakan gerakan dari bulan bakti Pramuka sebagai wujud kepedulian pada sesama. Sugianto juga mengajak anggota Pramuka mematuhi peraturan pemerintah yang telah ditetapkan agar tetap aman dari penyebaran virus corona. Norman Syah, Dipita Balong, melaporkan.